Halo assalamualaikum sahabat kebun hijau kali ini saya akan mendokumentasikan ya salah satu pohon jeruk kepro saya ya ini tipe-tipe yang batangnya bisa besar ya umurnya sama tapi kebetulan ini perawatannya pas banyak pupuk ya dulu di bawahnya saya buat apa namanya eh untuk fermentasi pupuk kandang sehingga ini beberapa pohon yang ada sekitarnya itu pupuk eh pohonnya lebih jumbo ya Oke kita lihat ya seberapa lebat ya buahnya ini umurnya sama-sama sekarang hampir empat tahun ya jadi pembuahan tiga tahun ini sama-sama dibuahkan baru pertama kali ya kalau teman-teman melihat pohon saya sebelumnya di video-video sebelumnya maka Anda bisa lihat pohon ini lebih tinggi ya ini tingginya sekitar 3 meter tuh ya ah ini tingginya lebih tinggi dari pohon-pohon yang sebelumnya saya dokumentasikan ya oke jadi rumusnya pohonnya lebih besar cabangnya lebih banyak buahnya juga akan lebih banyak ya oke itu adalah rumus di tanaman jeruk ya oke seperti pohon jambu kristal juga sama sebetulnya ya cuman kalau jambu kristal itu buahnya kan tidak berdompol-dompol banyak tapi kalau jeruk itu satu dompol bisa tujuh bahkan bisa belasan satu dompolnya ya jadi satu dompol bisa satu kilo bahkan buahnya dari dalam satu pohon itu bisa satu quintal kalau pohonnya sudah berumur sekitar empat tahun teman-teman begitu ya nah saat ini saya akan coba apa namanya jelaskan ya ini adalah salah satu pohon yang kebetulan pohonnya besar ya termasuk pohon besar nanti teman-teman bisa mengambil manfaat atau hikmah ya oh iya ya begitu ya oh iya nah jadi teman-teman nanti kalau saat ini sedang ngelola kebun jeruk atau mungkin sedang akan menanam jeruk maka anda harus perhatikan apa yang sudah saya bicarakan tadi ya oke oke teman-teman ya ini adalah tipenya ini mau saya panen ya jadi semua saya panen sehingga nanti ini kalau saya panen kan sudah berkurang maka sebelum saya panen saya dokumentasikan dulu teman-teman ya oke ini ya ini buahnya ini agak sulap ya karena disana ada matahari oke nah ini di bagian bawah tuh di bagian bawah juga sama karakternya ya ini buahnya bergerombol-gerombol sama ya nah ini ya karakter-karakternya ukuran AB ya jadi besarnya oke oke nah sekarang saya akan memperlihatkan ya salah satu batangnya batangnya ini sudah besar banget ya nah ini dengan umur pohon yang sama yaitu saat ini hampir 4 tahun ya jadi pohonnya sudah sebegini besar ya sehingga tajuknya itu ke atas ya dan sangat besar dibanding dengan pohon yang lain ya sehingga buahnya kalau kita lihat tuh ya buahnya kalau kita lihat itu lebih banyak ya karena banyak cabang banyak ranting ya jelas tajuknya juga tinggi sehingga buahnya lebih besar nah oke gitu ya teman-teman ya ini padahal kalau saya sendiri saya sendiri itu kan bukan petani murni ya saya berkebun ini hanya untuk hobi karena saya punya pekerjaan di luar perkebunan ya jadi hasilnya kurang maksimal ini masih kurang maksimal teman-teman kenapa karena buahnya itu banyak yang C artinya AB nya itu baru milihin gak begitu banyak ya di kebun teman itu rata-rata AB waduh itu harganya bisa maksimal ya teman-teman ya nah itu karena perawatannya juga rutin dan teman saya itu tergolong petani murni jadi setiap hampir setiap saat bisa mengelola kebun ya kalau saya nyangkul aja ngos-ngosan teman-teman jadi gak bisa nyangkul ngerjain nyemprot ngerjain nah itulah ya jadi tapi gak apa-apa kita puas juga dengan hasilnya ya walaupun mungkin kalah dengan hasil kebun teman ya oke oke coba ya ini ya ini ya oke coba seperti ini hasilnya hasil pohonnya nah ini banyak hitam-hitamnya ini karena apa karena saya itu tidak rutin menyemprotnya ya jadi banyak kutuk-kutuk kebulnya kutuk kebulnya itu yang nempel-nempel di batang itu kemarin itu banyak ya itu karena kesibukan membuat kerajinan jadi saya di kebunnya walaupun kebunnya cuman berdekatan dengan rumah cuman sayangnya yang agak apa namanya kurang aktif ya dalam merawat kebun oke ya nah ini semua sudah matang teman-teman ya ini sudah yang ukuran jumbo-jumbu ini sudah yang besar-besar ini sudah matang nanti kita akan petik ya kita akan petik hari ini itu tanggal berapa ini ya 27 28 Juli ya 2020 ini jadi hari Rabu dan nanti hari Jumat itu disini idul kurban ya saya kira sama ya teman-teman ya di tempat teman-teman juga sama ya hari Jumat ya idul kurbannya ya oke jadi ini saya persiapan untuk saya Bukalapak ya di apa kecamatan tetangga ya mudah-mudahan nanti kita bawa sekitar empat kintal itu mudah-mudahan bisa terjual habis ya dalam satu satu dua hari targetnya seperti demikian ya teman-teman ya oke itu ya Anda bisa melihatkan eh rimbunnya buah ya dalam satu pohon ini teman-teman ya kalau jeruk kepro karakternya berbuahnya bisa lebat seperti ini jadi nanti kita akan kurangin sekitar ya maksimal semua yang matang kita akan petik ya sehingga nanti eh pohonnya akan cepat istirahat apa namanya ya dalam memberi nutrisi terhadap buah ya karena kalau satu pohon ini kita biarkan terus menerus sampai buahnya benar-benar matang ya nah matang sempurna itu kan begini ini teman-teman ini matang sempurna ini ini matang sempurna itu sudah sangat kuning itu berarti kan tanggung jawab dari si pohon itu terlalu lama ya teman-teman ya terlalu lama memberi nutrisi buah ya meskipun buah itu sudah matang tapi kan pohon juga masih aktif memberi nutrisi maka eh kita berpikir apa ya namanya kasian ya kasian sama si pohon takutnya nanti pohonnya malah stress dan akhirnya mati ya makanya kita harus cepat-cepat kalau sudah kelihatan ada yang matang kita harus segera panen ya walaupun kita masih milih-milih pilih-pilih yang lebih tua mana kita harus segera dipanen ya oke yang penting lebat lebatnya ini jangan sampai sampai akhir ya nunggu tua semua jangan ya yang penting sudah ada yang kelihatan tua kita petik ya kita petik nanti kita bisa jual lebih dulu oke demikian ya teman-teman ya tuh ya dompolannya teman-teman ya mantap dompolannya teman-teman ya ini ya coba satu dompol aja begini teman-teman nih bergerumbul ini ya ini bisa belasan satu dompol ini ya nah ini adalah karakter dari jeruk kepro ya kepro jenisnya siam ini teman-teman ya kalau sampai congkok tiang congkoknya ini meleset ini bisa patah teman-teman bisa patah ini karena satu cabang besar ini bisa menampung mungkin bisa 10 kilo lebih ya jadi kasihan nih sebetulnya kalau nggak cepat diopek ya nggak cepat dipanen oke teman-teman ya nah jadi kalau teman-teman juga sebetulnya kepecer ya kepingin nanam jenis jeruk seperti yang saya tanam anda bisa menghubungi kami ya untuk mendapatkan bibitnya nanti pesan dulu teman-teman ya jadi saya bukan membuat bibit tapi saya hanya menyalurkan bibit hasil apa namanya kerajinan dari orang di daerah kami oke demikian teman-teman ya oke oke sebelum saya tutup ya kita muter pohon ya nah ini ya kita muter pohon nanti kita akan coba eh panen oke nah ini bagian bawah juga banyak ini teman-teman ya buahnya lebat juga bagian bawah cuman di bagian bawah itu banyak kerucilan ini yang ukuran C ya tapi nggak apa-apa kita kan tetap butuh yang ukuran C ya karena apa kadang-kadang ada yang minta ukuran C untuk acara yasinan ya untuk acara-acara keluarga pengajian gitu ada ya dan juga ini yang ukuran kecil ini bisa kita apa ya manfaatkan untuk sodakoh teman-teman ya sodakoh ke kerabat tetangga ya karena ukuran kecil meskipun kecil tapi kan tetap manis ya demikian oke nah ini adalah pohon yang ada di sampingnya oke demikian ya teman-teman ya ke saya akhiri video ini ya nanti kita lanjut di video selanjutnya ya salam dari saya Nugroho di kebun hijau selamat menikmati selamat menikmati